Saat reskrim Torestabos Palembang menggelar rekonstruksi pembunuhan pegawai kooperasi yang mayatnya dicor. Terungkap para pelaku sudah merencanakan pembunuhan sadis tersebut. Rekonstruksi pembunuhan diperankan langsung oleh ketiga pelaku, Antoni 34 tahun sebagai otak pelaku, dibantu kedua rekannya, Pongki 24 tahun dan Kelvin 21 tahun. Digelar di toko distro milik otak pelaku di Jalan Kehaji Dahlan alang-alang lebar kota Palembang. Dalam adegan terlihat ketika pelaku telah merencanakan dan mempunyai peran masing-masing saat mengeksekusi. Bahkan kamera CCTV dalam ruko dimatikan oleh Antoni menjelang kedatangan korban. Dalam adegan puncak saat Antoni pura-pura membayar angsuran, pelaku Pongki menghantam kepala korban menggunakan kunci pas dari arah belakang, setelah mendapat kode dari Antoni sebagai otak pelaku. Saat korban jatuh, kembali Pongki dibantu Kelvin menjerat leher korban menggunakan kawal seling. Sebelumnya, kedua rekan Antoni berada di dalam toko distro seolah-olah menjadi konsumen berbelanja pakaian. Usai dipukul dan dicerat, Antoni menganiaya korban yang tak berdaya, kemudian ketika pelaku mengangkat jasad korban ke ruang belakang. Setelah semen dibeli karyawan perempuan, jasad dipindahkan ke halaman belakang ruko. Pongki dan Kelvin kemudian mengubur jasad korban terlampak air dengan adukan semen. Dari prosesnya melakukan pembunuhan itu ada rencana, ada jendara. Ada jendara dan ada niat, kemudian ada setting waktu. Nah, sehingga terjadilah pembunuhan yang terjadi kepada korban Antoni Rekasabung. 45 degan ini sesuai tidak? Sejauh ini ya sesuai, karena itu kan sesuai di BAP Polisi, kemudian direkonstruksikan di tempat kejadian perkara. Dari Palembang, Firdaus, INews melaporkan.